Ada seperti itu di KPK, ini sesuatu yang mengagetkan. Jumlah sementara yang sudah kami peroleh itu 4M. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK meminta Mario Dandy CS bayar ganti rugi atau restitusi Rp120 miliar pada korban David Ozora. Dewan Pengawas KPK mengungkap praktik pungutan liar di rumah tahanan KPK yang mencapai Rp4 miliar. Sidang Isbat memutuskan Idul Adha jatuh pada 29 Juni 2023, sementara ratusan ribu jemaah haji Indonesia sudah tiba di Tanah Suci. 30% diantaranya adalah jemaah lansia. Selamat datang di program 60 Menit Spesial Report Membuka Mata mengungkap fenomena. Bersama saya Ihsan Sitorus, kita langsung ke berita pertama saudara. Para terdakwa kasus penganiayaan David Ozora, Mario Dandy, dan Shane Lucas kini tengah dihadapkan dengan biaya restitusi atau ganti rugi yang diajukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK menghitung biaya ganti rugi sebesar Rp120 miliar. Wajib dibayarkan para terdakwa karena telah menganiaya David Ozora hingga koma. Terdakwa kasus penganiayaan terhadap David Ozora, Mario Dandy, kini tengah dihadapkan dengan persoalan lainnya. Bukan cuma terancam pidana, Mario Dandy juga diwajibkan membayar ganti rugi atau restitusi kepada David karena telah menganiaya hingga koma. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK telah membuat perhitungan atas biaya ganti rugi yang wajib dibayarkan Mario. Bukan main, LPSK mengajukan biaya ganti rugi terhadap Mario Dandy dan Shane Lucas sebesar Rp120 miliar. Pengajuan itu disampaikan anggota LPSK, Abdanev Joppa, saat hadir sebagai ahli dalam persidangan kasus tersebut pada selasa lalu. Menurut LPSK, nilai restitusi Rp120 miliar itu berdasarkan pertimbangan komponen penderitaan yang dialami David baik sekarang hingga di masa depan. Pasalnya, David menderita diffuse axonal injury stage 2 atau cedera otak traumatik parah dengan harapan sembuh hanya 10% yang akan berlangsung seumur hidup. Bahwa dari 100% orang yang menderita diffuse axonal injury stage 2 ini hanya 10% yang berhasil sembuh. Sembuh pun itu bukan kategori kembali kepada keadaan semula. Jadi 90% tidak kembali dalam keadaan semula. Yang kedua, tim meminta proyeksi pemulihan dari Rumah Sakit Mayapada. Bahwa dari penilaian Rumah Sakit Mayapada, biaya yang diperlukan penanganan medis terhadap korban DO itu selama satu tahun sebesar Rp2.187.120.000. Jadi untuk korban DO, biaya perawatan, proyeksi dari Rumah Sakit Mayapada itu sebesar Rp2.187.120.000. Bahwa kemudian mengingat hanya 10% yang sembuh, artinya punya potensi yang lebih besar untuk tidak sembuh. Tim kemudian menghitung berapa lama, pertanyaannya kemudian berapa lama jangka waktu yang dihitung. Bahwa kemudian tim berpendapat, melakukan perhitungan, merujuk pada data umur, ini BPS, situs BPS, bahwa provinsi di Jakarta umur rata-rata orang hidup itu 71 tahun. Nah kemudian tim menilai 71 tahun dikurangi dengan umur korban DO menjadi korban, itu 17 tahun. Artinya ada proyeksi selama 54 tahun korban DO ini menderita. Sebelumnya, ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, hanya mengajukan ganti rugi sebesar Rp52 miliar berdasarkan tiga komponen pada 17 Maret lalu. Di antaranya, penderitaan yang dialami David Ozora setara Rp50 miliar, perawatan medis dan psikologis senilai Rp1,3 miliar, serta ganti rugi atas kehilangan sebesar Rp40 juta. Namun dari angka itu, LPSK menghitung kembali kisaran ganti rugi pada sejumlah komponen, terutama penderitaan yang dialami David Ozora. LPSK pun menambah perhitungan proyeksi biaya penderitaan David Ozora hingga mencapai Rp118 miliar, sedangkan perhitungan biaya perawatan medis dan psikologis tak berubah, yakni Rp1,3 miliar. Sementara LPSK menghitung biaya ganti rugi atas kehilangan berkurang menjadi Rp18,2 juta. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, jumlahnya Rp40 juta. Atas jumlah Rp40 juta ini, tim menilai nilai kewajarannya hanya Rp18 juta. LPSK menjelaskan, pengajuan ganti rugi ini berdasarkan peraturan pemerintah tentang ganti rugi bagi anak korban tindak pidana. Dalam peraturan itu, disebutkan tiga hal yang menjadi hak restitusi anak korban tindak pidana, yakni ganti rugi kehilangan kekayaan, penderitaan, dan biaya perawatan medis dan psikologis, seperti yang telah diajukan keluarga David Ozora dan LPSK. Penasihat hukum David Ozora, Melisa Anggraini mengungkap pihak keluarga awalnya tak mengajukan upaya ganti rugi. Namun, berdasarkan kondisi yang dialami David, LPSK menyarankan agar keluarga korban mengajukan ganti rugi atas penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi dan Shane Lucas. Kemudian diyakinkan dari LPSK bahkan ini menjadi P19 Kejaksaan untuk dihitungkan restitusi, karena sejatinya restitusi ini adalah hak dari anak korban. Karena ini adalah hak, ada dicantumkan di dalam undang-undang LPSK, lalu secara teknis ada di PERMA nomor 1 tahun 2022, ada juga di PP nomor 43, dan lain sebagainya. Artinya memang hak ini sudah disusun sedemikian rupa oleh negara untuk bisa dimintakan bagi korban. Dalam persidangan sebelumnya, ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, sempat menyebut ganti rugi tak akan sebanding dengan apa yang telah dialami anaknya. Menurutnya, ganti rugi akan sebanding jika Mario Dandi juga mengalami koma seperti David. Tentang nilai dan lain-lain, saya memang enggak, saya pikir enggak ada yang sebanding ya. Kecuali pelaku dilakukan hal yang sama gitu, dibikin koma, itu baru sebanding menurut saya. Tapi misalnya sudah ada perhitungan dari LPSK, ya saya sih ikut aja bagaimana prosesnya. Menariknya, Jaksa Penuntut Umum menanyakan mekanisme pengawasan ganti rugi kepada LPSK. LPSK menjawab, meski restitusi telah diatur dalam peraturan pemerintah, namun belum ada aturan tersendiri terkait pengawasannya. Pernah ada praktek pembuatan rekening untuk dititipkan atau dimasukkan uang restitusi. Ke rekening ada penyerahan langsung, tapi mengingat ini jumlahnya cukup besar, ya mungkin mekanisme yang cocok dimasukkan ke dalam rekening. Atas nama? Atas nama, pemohon. Pemohon? Pemohon. Pengawasannya? Kalau memang ini sesuai dengan proyeksi LPSK, artinya harus dipergunakan seperti yang ada dalam proyeksi. Bagaimana mekanisme pengawasannya? Ada pengaturannya? Semua restitusi dari beberapa peraturan perundang-undangan, tidak ada yang mengatur terkait dengan mekanisme pengawasan penggunaan uang restitusi. Sementara itu, terdakwa penganiayaan David Ozora Mario Dandi mengaku tak sanggup untuk membayar ganti rugi sebesar 120 miliar tersebut. Penasihat hukum Mario Dandi menyatakan, kliennya masih duduk di bangku kuliah dan belum berpenghasilan. Mario, sepengetahuan saya sih belum bekerja ya, dia hanya mahasiswa, dan kita nggak tahu nanti sampai sejauh mana restitusi itu apabila nanti dikabulkan bisa dipulihkan. Karena ini bukan ayahnya nih yang melakukan tindak pidana, yang akan dihukum sebagai pihak yang menutang jawab terhadap restitusi itu. Karena kalau saya rasa kan, ya kita sama-sama tahulah, mahasiswa, belum bekerja, seperti apa, saya juga nggak tahu apakah ada aset atas nama dia, cuman sepanjang itu bukan atas nama dia, ya itu tidak bisa ditarik untuk melakukan penggantian terhadap restitusi itu. Hal ini pun sempat disinggung Jaksa, jika terdakwa tak mampu membayar ganti rugi. Namun menurut LPSK, restitusi bisa dibayarkan pihak ketiga, yaitu orang tua para pelaku. Katakanlah sekarang ketiga terdakwa itu menolak untuk membayar, atau tiba-tiba menyatakan tidak punya, tidak mampu untuk membayar. Mekanismenya seperti apa untuk menindaklanjuti ketidakmampuan itu? Menjawab itu, memang belum ada peraturan yang memaksa seorang terdakwa kalau kemudian tidak bisa membayar. Pada prakteknya, yang sering dilakukan adalah membebankan pidana subsidiar pada praktek. Pembebanan restitusi itu, itu dibebankan kepada siapa? Terdakwa. Terdakwa. Kepada pihak lain? Ada dimungkinkan pihak ketiga, jika terdakwa tidak dibebankan restitusi, dibayarkan oleh para terdakwa atau para pelaku dan juga pihak ketiga. Pihak ketiga bisa? Bisa. Terkait dengan pembebanan restitusi ini yang bisa dibebankan kepada pihak ketiga, itu prosedurnya seperti apa? Di PP 43 2017, di Undang-Undang 31 2014, memang terkait dengan pihak ketiga, dalam penjelasannya kalau kita baca juga cukup jelas. Tapi dalam prakteknya, pihak ketiga ini kemudian kita merujuk pada hubungan keperdataan, ya ada kemudian golongan satu, jika masih ditemukan, nanti ya orang dalam konteks ini keluarga, keluarganya yang membayarkan restitusi, yang ikut meng-cover. Sementara itu penasihat hukum Mario Dandi menanggapi pernyataan LPSK, bahwa tanggung jawab biaya ganti rugi turut dibebankan kepada keluarga para terdakwa. LPSK menyebut, pihaknya telah berkoordinasi kepada KPK soal harta ayah Mario Dandi, mantan pejabat Tijen Pajak Rafael Alun, yang kini menjadi tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Apakah sikap LPSK ini yang berkonsultasi juga dengan KPK, itu dikaitkan dengan bahwa LPSK juga berpendapat bahwa ini yang bertanggung jawab bukan hanya terdakwa saja gitu ya? Sebenarnya, saudara ikut berkonsultasi dengan KPK? Di awal permohonan kasus memang ada beberapa pihak yang terlibat dalam rapat? Tidak, saudara, saudara sendiri ikut ya, saudara sampaikan ke KPK. Ya, diskusi soal harta yang bisa dilakukan penyitaan untuk restitusi. KPK menyampaikan pendapat apa terkait dengan itu? Ya, KPK hanya membatasi bahwa saat ini tengah melakukan penyidikan. Begitu dengan kira-kira ada dugaan korupsi mungkin TPPU dan ada beberapa dugaan harta yang kemudian diduga terkait. Hanya sebatas itu. Tak hanya kepada Mario Dandi, restitusi atau ganti rugi ini dibebankan juga kepada terdakwa lainnya dalam kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora yakni Shen Lukas dan pelaku anak AG. Sedangkan pembagian nominalnya diserahkan kepada putusan majelis hakim. Sementara itu, sidang kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora dengan terdakwa Mario Dandi dan Shen Lukas akan kembali digelar pekan depan. Saudara, Dewan Pengawas KPK menemukan adanya praktik pungli di rutan KPK dengan nilai 4 miliar rupiah. Sesaat lagi di 60 Menit Special Report, kami segera kembali. Periodenya Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 itu sejumlah 4 M. Anda kembali di 60 Menit Special Report, membuka mata mengungkap fenomena. Saudara, integritas Komisi Pemberantasan Korupsi, kian jadi pertanyaan. Setelah Dewan Pengawas KPK menemukan adanya praktik pungli di rumah tahanan lembaga antirasuah itu. Tak main-main, dalam kurun waktu 4 bulan, nilai pungli di rumah tahanan KPK mencapai 4 miliar rupiah. Penghutan yang dilakukan terhadap siapa terhadap tahanan-tahanan yang ditahan di rutan KPK. Ini murni temuan Dewan Pengawas, tidak ada pengaduan. Jumlah sementara yang sudah kami peroleh itu di dalam satu tahun. Periodenya Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022. Itu sejumlah 4 M. Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi kini semakin dipertanyakan. Belum selesai kasus dugaan pembocoran dokumen penyelidikan KPK terkait kasus di Kementerian ESDM. Integritas KPK kembali diuji. Dewan Pengawas KPK mengungkap praktik pungutan liar di rumah tahanan KPK di rutan kelas 1 Jakarta Timur Jabang KPK yang terletak di gedung merah putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Tak main-main, nilai pungli di rutan KPK mencapai 4 miliar rupiah hanya dalam kurun waktu 4 bulan. KPK pun mengaku menyesali temuan Dewan Pengawas dan berjanji menindak tegas pegawai KPK yang terbukti bersalah. Kami segenap pimpinan dan insan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyesalkan dugaan peristiwa dimaksud. Dan KPK berkomitmen untuk menindak secara tegas objektif sesuai dengan fakta kepada siapapun pelakunya. Termasuk jika benar terjadi dan dilakukan oleh insan KPK dimaksud. KPK memahami bahwa insan KPK merupakan manusia yang memungkinkan salah. Sementara itu, Menko Polhuka Mahfud MD mendorong KPK menindak pidana oknum pegawai KPK yang terlibat praktik pungli di rutan KPK. Mahfud menilai pungli termasuk tindak pidana korupsi. Ya bagus lah. Bagus dalam arti yang begitu tuh harus dibuka ke publik dan sudah itu ditindak lanjutin secara hukum. Karena pungli itu adalah tindak pidana. Memang sih korupsi itu kan ada berbagai macam ya. Mulai dari pungli makhak, kemudian makdaun, pengakuan, nukumen, dan sebagainya. Trimedia Panjaitan, anggota Komisi 3 DPR yang membidangi hukum, mengaku terkejut praktik pungli justru terjadi di rutan KPK. Trimedia bahkan meminta Ketua KPK Firly Bahuri turun tangan. Tapi terus terang aja, saya agak kaget tuh. Kita pikir selama ini kasus-kasus seperti itu hanya di Salemba, Cipinang, peradilan-peradilan yang dikelola oleh Kumham. Kalau ada seperti itu di KPK, ini sesuatu yang mengagetkannya. Dan saya kira Pak Firly sebagai ketua KPK harus segera turun tangan. Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri menegaskan, sejumlah pegawai rumah tahanan KPK telah dirotasi untuk memudahkan penyelidikan. KPK berjanji, pegawai yang terlibat pungli tak hanya dikenakan sanksi etik atau disiplin, melainkan tindakan pidana. Kita tahu semua KPK menganut zero tolerance gitu ya. Kita tidak, apa namanya, kemudian memperlakukan khusus ya. Siapapun kalau kemudian ada dugaan terlebih pidana, sekarang justru lebih tegas kami tangani sendiri dalam aspek penegakan hukumnya. Tidak hanya etik dan disiplin, tapi penegakan hukum. Sementara itu, mantan Wakil Ketua KPK Saud Situ Morang mendorong Dewan Pengawas KPK transparan terkait kasus pungli di rutan KPK. Saud menilai, perputaran uang pungli di rutan KPK yang mencapai 4 miliar rupiah bisa berimplikasi besar. Dalam ekspos kemarin juga itu nggak jelas 5W1H-nya. Uang itu digunakan untuk apa? Itu kan seharusnya kalau ekspos gitu jangan kayak doorstop lah. Jelas lah bicaranya itu siapa berbuat apa, untuk apa uang itu. Uang itu apa untuk menguasai satu ruangan? Kan nggak mungkin ruang di KPK Gudung Merah Putih itu kan kecil itu. Jadi saya pikir itu uangnya itu berimplikasi lebih luas itu. Bukan hanya sekedar untuk menguasai ruangan atau berbuat sesuatu. Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki 4 rumah tahanan yang tersebar di sejumlah lokasi. Pertama, rutan kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK di Gedung Merah Putih KPK Kuningan yang memiliki kapasitas 25 tahanan. Kemudian, rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur yang berdekatan dengan Gedung Merah Putih KPK berkapasitas 32 tahanan. Sementara gedung KPK lama di kafling C1 Kuningan Jakarta memiliki rutan yang mampu menampung 19 tahanan. Lalu, rutan KPK Cabang Mako Puspomal TNI Kelapa Gading Jakarta dengan kapasitas 16 tahanan. Komisi Pemberantasan Korupsi memang tengah jadi sorotan akibat perilaku pegawainya sendiri. Pada 2021 lalu, ada kasus pegawai KPK berinisial IGAS, yang saat itu menjabat Satgas Direkturat Barang Bukti dan Eksekusi KPK. IGAS mencuri barang bukti kasus korupsi 1.900 gram emas yang digadaikan senilai 900 juta rupiah untuk membayar utang. Di tahun yang sama, publik digegerkan kasus penyidik KPK dari Polri Stepanus Robin 47 yang menerima suap senilai 1,3 miliar rupiah dari mantan wali kota Tanjung Balai M. Syahrial yang saat itu tengah diselidiki KPK. Tak hanya pegawai, pimpinan KPK pun tak luput dari noda. Pada 2021, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar difonis melanggar etik setelah terbukti menyalahgunakan pengaruh berhubungan langsung dengan tersangka korupsi mantan wali kota Tanjung Balai M. Syahrial. Lili juga diduga menerima gratifikasi dari PT Pertamina berupa akomodasi dan tiket MotoGP Mandalika senilai 90 juta rupiah pada 2022 lalu. Lili Pintauli pun memutuskan mundur sebelum diadili Dewan Pengawas KPK. Bahkan, Ketua KPK Firly Bahuri juga tercatat berulang kali melakukan pelanggaran etik. Saat menjabat Deputi Penindakan KPK, Firly dinyatakan melanggar etik berat setelah menjemput bahrulah Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan yang saat itu berstatus saksi ke ruangannya. Firly Bahuri kembali dinyatakan melanggar etik berat usai bertemu seorang petinggi parpol di sebuah hotel pada 1 November 2018. Firly lagi-lagi disangsi etik berat karena bertemu mantan gubernur NTB M. Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang. Pasalnya, KPK saat itu sedang menyelidiki dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan Pemprov NTB. Setelah didapuk sebagai Ketua KPK, Firly Bahuri kembali melanggar etik usai kedapatan bergaya hidup mewah menyewa helikopter perusahaan swasta untuk perjalanan pribadi pada Juni 2020 lalu. Terbaru, Firly dilaporkan terlibat dugaan pembocoran dokumen penyelidikan dugaan korupsi tunjangan kinerja Kementerian ESDM. Dokumen itu disebut bersifat rahasia hingga membuat kerja senyap KPK jadi sia-sia. Namun, kasus pelanggaran etik pembocoran dokumen dihentikan Dewan Pengawas KPK karena dinilai tak cukup bukti. Wakil Ketua KPK periode 2007-2011 M. Yassin menyebut rentetan kasus internal yang mencoreng nama baik Lembaga Antikorupsi KPK buah kesalahan sistem organisasi yang dimulai dari pucuk pimpinan. Integritas seorang PKWI itu harus dibangun melalui suatu sistem kelembagaan dan dicontohi oleh pimpinannya. Kalau pimpinannya banyak yang tidak berintegritas, kemudian para dibuti atau jajaran di sekretariat sendralnya juga pimpinannya tidak konsen kepada integritas dan penegakan etik yang tegas, maka akhirnya terjadi seperti ini. Pimpinannya pun juga menerima gratifikasi banyakan stafnya. Saudara, meski biaya haji mengalami kenaikan tahun ini, antusiasme masyarakat Indonesia untuk perangkat haji masih tetap tinggi. 60 Menit Special Report, segera kembali. Anda kembali bersama kami di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, Indonesia negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Maka tak heran, animo masyarakat Indonesia sangat tinggi. Pergi haji. Saudara, tahun ini kota haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia mencapai 229 ribu. 30 persen diantaranya adalah Jamaah Lansia. Maka tak heran, pemerintah mengusung tema haji ramah Lansia pada penyelenggaraan haji tahun 2023. Saudara, Jamaah Haji Lansia yang jumlahnya mencapai 66 ribu beruntung bisa ke Tanah Suci karena banyak Jamaah Haji yang gagal berangkat karena biaya yang terus naik. Lalu bagaimana? Menyikapi biaya haji yang kemungkinan akan naik tahun depan. Berikut penelusuran Jurnalis Kompas TV, Lintang Budiastuti. Sedang isbat secara mufakat bahwa 1 Dhul Hijjah 1444 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 Masahi dan hari Raya Idul Adha jatuh pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 Masahi. Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan hari Raya Idul Adha jatuh Kamis 29 Juni mendatang. Hal ini diputuskan setelah pemerintah melakukan sidang isbat dan menentukan 1 Dhul Hijjah 1444 Hijriah jatuh pada 29 Juni 2023. Sebelumnya, pemerintah menggunakan metode Rukyatul Hilal atau pemantauan Hilal awal Zul Hijjah di 99 titik di Indonesia untuk menentukan Hari Raya Idul Adha tahun 2023. Namun, keputusan pemerintah berbeda dengan pimpinan pusat atau PP Muhammadiyah yang menetapkan Idul Adha jatuh pada Rabu 28 Juni 2023 dengan metode hisab. Sementara, berdasarkan hasil sidang isbat, pemerintah Arab Saudi memutuskan wukuf Arafah 9 Sul Hijjah jatuh pada 27 Juni 2023. Wukuf di Padang Arafah merupakan salah satu rukun haji yang wajib dilaksanakan para jemaah haji. Tercatat per 23 Juni 2023, sebanyak 99.211 jemaah haji, gelombang 2 yang tergabung dalam 258 kelompok terbang tiba di Bandara King Abdul Aziz Internasional Jeddah untuk selanjutnya diterbangkan ke Mekah untuk menjalankan rangkaian ibarat haji. Menteri Agama Yokut Kolil Komas meninjau kesiapan penyelenggaraan puncak haji di Jeddah Arab Saudi Senin 19 Juni lalu. Dalam kunjungannya, Menak mengimbau jemaah haji menjaga kondisi fisik, khususnya jemaah lanjut usia, mengingat puncak ibarat haji memasuki musim panas dan membutuhkan stamina yang prima. Sebelumnya, Menak mengaku mendapat laporan terkait jemaah haji lansia yang kesulitan mengunyah makanan bertekstur keras. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, tak heran animum masyarakat Indonesia melaksanakan ibadah haji sangat tinggi. Namun, selain waktu tunggu keberangkatan haji yang cukup lama, sebagian masyarakat juga terkendala kenaikan biaya haji yang terjadi tahun ini. Kementerian Agama dan DPR menetapkan biaya perjalanan ibadah haji atau BIPI tahun 2023 sebesar Rp49,9 juta. Angka ini naik hingga Rp10 juta dari besaran BIPI tahun lalu, yaitu Rp39,8 juta. Agar Bapak-Ibu sekalian terus menjaga kesehatannya. BIPI meliputi biaya penerbangan, akomodasi di Madinah dan Mekah, living cost atau biaya hidup, serta visa. Berdasarkan perbedaan biaya di tahun 2020 dan 2023, Tahun 2022, pemerintah meretapkan biaya penyelenggara ibadah haji atau BPIH sebesar Rp97,7 juta. Dengan rincian, biaya yang dibayar jemaah sebesar Rp39,8 juta dan biaya nilai manfaat dari Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH sebesar Rp57,9 juta. Tahun 2023, pemerintah menetapkan biaya penyelenggara ibadah haji atau BPIH sebesar Rp90 juta. Dengan rincian, biaya yang dibayar jemaah sebesar Rp49,9 juta dan biaya nilai manfaat dari Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH sebesar Rp40,2 juta. Terjadi penurunan BPIH sebesar Rp7,7 juta, namun penggunaan nilai manfaat sebagai subsidi berkurang sekitar Rp17 juta per jemaah. Sehingga selisih Rp10 juta ini dibebankan kembali kepada jemaah. Pemerintah pun sepakati total penggunaan nilai manfaat tahun ini sebesar Rp8 triliun. Nilai manfaat merupakan hasil pengembangan keuangan haji yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH terhadap dana setoran jemaah. Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu Dirjen PHU Kementerian Agama, Jajah Jailani menjelaskan, Kenaikan BPIH 2023 ada kaitannya dengan rasionalisasi nilai manfaat dan biaya akomodasi yang mengalami kenaikan. Selain itu, pemerintah juga menjaga konsep kategori jemaah haji yang disebut dengan istitoah atau bagi yang mampu. Yang pertama adalah nilai manfaat itu adalah hak semua jemaah. Bukan hanya jemaah yang berangkat pada tahun ini, tetapi adalah jemaah yang belum berangkat dan juga memiliki hak yang sama dengan jemaah. Nah, untuk menjaga kesenambungan itu, terus ada rasionalisasi. Jangan nilai manfaatnya besar yang mengakibatkan uang jemaah yang belum berangkat itu akan tergerus oleh jemaah yang berangkat. Nah, untuk menjaga keadilan, menjaga rasionalitas itulah. Dan akhirnya, mau tidak mau, pemerintah bersama-sama DPR membahas kembali beberapa besaran. Akhirnya disepakati bahwa tahun 2023 ini, BPIH jemaah haji reguler adalah sebesar 49 juta. Dalam penjagaan ibadah haji juga terlepas oleh perkembangan dunia. Dan juga perkembangan di Arab Saudi itu sendiri. Yang pertama adalah berketinggian dengan dolar, dengan nilai kursi, itu kan sangat berpengaruh. Ada tiga layanan, yaitu transportasi, catering, dan hotel. Nah, terus juga ada transportasi kan berselawan. Nah, ini kan juga ada penyusuan-penyusuan harga yang ditapun oleh kawan-kawan hasil elang di Saudi. Nah, ketiga faktor inilah yang menyebabkan adanya kenaikan. Namun, dengan adanya kenaikan biaya haji, pemerintah menjamin adanya peningkatan fasilitas, khususnya layanan ramah lansia, mengingat tahun 2023 tercatat 67 ribu jemaah lansia yang diberangkatkan. Sementara, bagi jemaah yang masuk kuota tahun ini dan tertunda berangkat, pemerintah menjamin jemaah tersebut akan masuk kuota prioritas jemaah haji mendatang tahun 2024. Layanan-layanan ini secara berbeda, ada lansia. Nah, lansia itu adalah 67 ribu solang ya, 67 ribu jemaah. Di sinilah titik krusialnya, di tahun 2023 ini, ada perbedaan layanan dengan yang lainnya. Tahun ini adalah tahun ramah lansia. Ya, bagi jemaah haji yang mungkin tahun ini berhalangan, padahal kuota sudah masuk banyak, tetapi tidak bisa berangkat. Atau juga mungkin tidak dapat menuransi dengan dia. Nah, ini adalah merupakan menjadi prioritas keberangkatan tahun yang akan datang. Nah, untuk itu saya mengimbau kepada jemaah haji yang tahun ini mungkin belum bisa berangkat, karena berbagai macam faktor, kami harapkan untuk mempersiapkan haji tahun 2024, karena mereka adalah sebagai kuota prioritas untuk keberangkatan. Saudara, pemerintah pun berjanji akan menyiapkan solusi untuk mengantisipasi kedaikan biaya haji di tahun-tahun berikutnya. 60 Menit Special Report, segera kembali. Setelah awal kita masih 25 juta. Setelah jemaah yang 25 juta ini kan 10 tahun yang lalu, Pak. Dan kondisi ekonomi sekarang sudah sangat jauh berubah. Masih bersama 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, naiknya biaya perjalanan ibadah haji tahun 2023, membuat sejumlah jemaah harus banting tulang agar bisa berangkat ke tanah suci. Saudara, pemerintah beralasan naiknya biaya ibadah haji karena belum adanya dana cadangan pengelolaan ibadah haji untuk mengantisipasi risiko yang tak terduka. Melalui badan pengelola keuangan haji, pemerintah pun telah merumuskan kebijakan baru untuk mengantisipasi kemungkinan kenaikan biaya haji di tahun-tahun berikutnya. Lalu bagaimana pemerintah mengoptimalkan pengelolaan dana haji? Berikut penelusuran Jurnalis Kompas TV, Lintang Pudiastut. Di tahun 2023 ini, Indonesia mendapat alokasi kuota sebanyak 221.000 jemaah haji yang terdiri dari 203.320 kuota jemaah haji reguler dan 17.680 kuota jemaah haji khusus. Namun, kemerak mencatat, hingga penutupan pelunasan biaya haji 19 Mei lalu ada 24.276 calon jemaah haji yang belum lunasi BIPIH atau biaya yang ditetapkan. Sebagian terkendala masalah finansial. Mari kita lihat komposisinya. Tahun 2022, BIPIH yang ditanggung jemaah sebesar 40,54 persen. Biaya yang ditanggung BPKH dari nilai manfaat adalah 59,46 persen. Kita lihat di tahun 2023, BIPIH yang ditanggung jemaah sebesar 55,3 persen. Sementara biaya yang ditanggung BPKH dari nilai manfaat adalah sebesar 44,7 persen. Mengapa komposisi biaya yang ditanggung BPKH lebih kecil di tahun 2023 ini? Kenaikan biaya perjalanan ibarat haji atau BIPIH berkaitan dengan kenaikan biaya masyair atau biaya prosesi ibarat haji selama di Arafah, Mina, dan Musdalifah yang semula 1.800 rial atau setara 7,22 juta rupiah menjadi 5.656 rial atau setara 22,71 juta rupiah. Biaya ini ditetapkan sepenuhnya oleh Kerajaan Arab Saudi sebagai penyelenggara ibadah haji. Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH menjelaskan selama ini nilai manfaat dana haji digunakan sebagai subsidi biaya pokok sekaligus menutupi kenaikan-kenaikan yang terjadi supaya jemaah mendapat keringanan dari BPH yang ditetapkan. Dalam perkembangannya komposisi nilai manfaat yang digunakan dari tahun ke tahun terus membesar. Tahun 2014 penggunaan nilai manfaat sebesar 32 persen. Tahun 2015 sebesar 39 persen. Sementara di tahun 2016 sebesar 42 persen. Kita lihat di tahun 2017 sebesar 44 persen. Sedangkan di tahun 2018 dan 2019 sebesar 49 persen. Puncaknya tahun 2022 penggunaan nilai manfaat sudah mencapai 59 persen. Nilai manfaat ini memang diperuntukkan sebagai subsidi para jemaah yang akan berangkat ke Tanah Suci. Namun seyokianya harus dirasakan juga oleh jutaan jemaah lainnya yang sudah membayar setoran awal namun masih menunggu antrean berangkat haji selanjutnya. Apabila nilai manfaat digunakan menutup seluruh kenaikan biaya yang terus naik tanpa diimbangi nilai BPI, hal ini dapat mengganggu keuangan haji. BPKH menyebut komposisi BPI dan penggunaan nilai manfaat saat ini sudah tidak ideal dan akan berdampak untuk jemaah tunggu. Pengelolaan haji dengan model sekarang terutama untuk pembiayaannya yang masih lebih besar sumber yang berasal dari subsidi nilai manfaat itu menyebabkan besar pasak daripada tiangnya. Kita harus memikirkan bahwa ada 5,3 juta jemaah tunggu yang saat ini hasil pengembangannya tidak dikembalikan kepada jemaah ini. Dalam proyeksi BPKH menghitung adanya pelaksanaan haji 2 kali dalam 1 tahun masehi karena kan tahun hijriah itu geser 10 hari-10 hari gitu. Maka dalam hitungan kami nanti akan ada haji di bulan Januari dan di bulan Desember. Nah, artinya apa? BPKH melakukan subsidi dengan yang bersumber dari nilai manfaat nilai manfaat itu kan dicari periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember, itu 1 tahun. Tapi pada satu titik bisa jadi diminta 2 kali subsidi yang bersumber dari nilai manfaat yang hanya 1 kali ketemu di permintaan 2 kali nilai manfaat di tahun 2027 atau 2028. Nah, ini alert yang kita sampaikan bahwa BPKH bisa jadi kalau hanya mampu nanti 1 kali nilai manfaat, ya kita sampaikan kita 1 kali loh. Tapi, 1 kali nanti lagi siapa yang subsidi gitu loh. Untuk mengoptimalkan pengelolaan dana haji demi meningkatkan nilai manfaat, BPKH berupaya melakukan investasi di sektor ekosistem haji, sektor lembaga keuangan syariah, dan multisektor lainnya dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan risiko investasi yang rendah. BPKH sendiri belum memiliki dana cadangan untuk mengantisipasi unexpected risk atau risiko tidak terduga yang mungkin terjadi dalam sebuah investasi. Kenaikan harga dari Kerajaan Arab Saudi, biaya masyair, dan segala macam yang tidak terprediksi mungkin tahun depan berapa prosen, berapa prosen gitu. Solusinya atau siap-siapnya yang dilakukan oleh BPKH ini seperti apa sih Pak? Kenaikan ini memang tidak bisa dihindari. Maka sebenarnya yang bisa dilakukan BPKH adalah Pertama BPKH sesuai dengan tusinya adalah melakukan investasi maupun penempatan ke area ekosistem haji yang mendukung pelaksanaan haji. Bagaimana makan itu bersumber dari makanan Indonesia? Kemudian kalau penginapan, bagaimana menginap di hotelnya BPKH yang kemudian pada saat kita bayarkan, kita terima pembayaran dari jemaah, kembali lagi untuk jemaah lagi. Untuk penempatan di Bank Sariah itu maksimum 30 persen. Selebihnya 70 persennya ada di investasi. Nah di investasi ini sendiri, kemudian ada investasi langsung, investasi surat berharga, investasi lainnya, dan investasi emas. Yang dibatasi, investasi emas itu dibatasi maksimum 5 persen. Investasi langsung lainnya dibatasi 10 persen maksimum. Investasi langsung itu dibatasi 20 persen. Sisanya itu diabsorb di surat berharga. Untuk meng-cover risiko tersebut, saat ini juga BPKH tidak atau belum ada pembentukan cadangan. Di mana BPKH tidak mempunyai modal, karena apa? Tidak ada sama sekali penyertaan dari pemerintah atau negara menjadi modal. Di mana kalau kita ketahui dalam manajemen risiko, modal itu menjadi penting untuk buffer unexpected risk. Kementerian Agama menjelaskan, tidak menutup kemungkinan biaya haji akan naik di tahun-tahun berikutnya. Tergantung dari biaya kebutuhan dan kondisi ekonomi dunia. Namun, pemerintah terus berupaya melakukan pendekatan khusus kepada Arab Saudi terkait biaya yang ditetapkan. Pemerintah juga akan merunguskan kebijakan baru untuk menghadapi kenaikan biaya demi mengudahkan jemaah berangkat haji. Bagaimana persiapan Kemenak dalam hal ini untuk menghadapi kenaikan biaya lagi yang mungkin jemaah juga makin keberatan mungkin? Setelah awal kita masih 25 juta. Setelah jemaah yang 25 juta ini kan 10 tahun yang lalu. Dan kondisi ekonomi sekarang sudah sangat jauh berubah. Kami sedang membuat rumusan berkaitan dengan BPIH ke depan. Hasil kajian kami, tapi ini belum menjadi kebijakan sejajar kajian, ada beberapa rumusan. Yang pertama adalah meningkatkan nilai setahun awal. Yang kedua ada cicilan sehingga pada saat nanti jemaah itu akan berangkat tidak memberatkan. Sehingga karena dicicil. Apakah bukan setahun berapa. Dan itu akan disepakati bersama-sama dengan Komisi 8. Mempersiapkan keberangkatan haji memang tak mudah. Apalagi jika harus dihadapkan ketidakpastian waktu dan biaya. Kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU sebagai lembaga yang langsung bersentuhan dengan jemaah pun ambil peran. Memberi penampingan baik secara motivasi dan finansial. Manasik secara berkala juga rutin dilakukan sebelum keberangkatan untuk mengedukasi jemaah terkait rangkaian pelaksanaan ibadah haji maupun mengenai perubahan kebijakan haji yang sedang berlaku. Kita dari awal KBIH ini memotivasi jemaah begitu setelah membayar 25 juta setoran awal itu kita sarankan untuk nabu. Pengurus FK ini dari pusat sudah mewanti-wanti seluruh pembimbing memberikan satu memberikan motivasi untuk selalu mengikuti bimbingan Manasik. Yang kedua menjelaskan bahwa bersiap-siap siapa tahu ya itu BPIH itu akan naik. Itu sudah kita ini. Itu kalau ada ya jemaah yang kekurangan tadi, kalau ini ya yayasannya atau ini pembimbingnya punya kemampuan, bantu itu. Yang kedua kita bisa kerjasama dengan lembaga keuangan. Bank syariah itu juga mau bantu. Asalkan jemaah haji itu punya jaminan entah rumah apa, bisa lah. Ini sudah kita lakukan. Kenaikan biaya haji semestinya bisa diprediksi lebih dini, supaya calon jemaah dapat mempersiapkan sejauh hari. Pemerintah bersama badan pengelola terkait diharapkan mampu merumuskan kebijakan demi memudahkan calon jemaah haji melaksanakan rukun Islam yang kelima. 60 menit sudah kami hadir menemani Anda saudara. Tetap ikuti perkembangan pemilu 2024 di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Ihsan Sitorus, undur diri, sehat selalu. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!